Sejak pagi hingga siang hari, masyarakat Kuala Tungkal terlihat memadati penjual daging sapi di pasar yang ada di Kuala Tungkal. Seorang pedagang daging sapi Segar Hendra mengatakan, para pedagang daging sapi di pasar tradisional menolak daging impor untuk diperjual belikan di Tungkal. Menurut pedagang, daging impor kurang diminati masyarakat, meski harganya lebih murah dibanding harga daging lokal. Selain itu terkait naiknya harga daging, itu terpaksa dilakukan karena animo masyarakat hari ini lebih ramai dari hari biasa. Dalam hitungan sekitar 3 jam, 1 pikul daging sapi segar miliknya habis terjual. Ini pasaran sekarang Rp150, Rp150, mengapa naik? Rp150 karena ikut harga pasaran di sini, jadi kami ikutlah semuanya. Hal senada juga dikatakan pedagang daging sapi segar, Mu'arifin. Ia membenarkan jika harga daging sapi segar hari ini Rp150 per kilogram. Kenaikan harga daging sapi hanya terjadi untuk satu hari ini saja. Dipastikan, besok harga daging sapi kembali normal yakni Rp140.000 per kilogram.